Pesawat pembom Rusia menghancurkan markas sementara prajurit Ukraina di arah Artyomovskoe Bakhmut, Rosdolovka. Pasukan dirgantara Rusia dengan bom FAB, 500 melikuidasi gudang senjata dan markas temporar musuh, tidak ada tersisa, demikian keterangan videonya. Sementara itu di arah Donetsk Selatan, kelompok pasukan Vostok Rusia menetralkan Brigade Pertama Garda Nasional Ukraina, Brigade Pertahanan Darat ke-127 di wilayah pemukiman Uroshainoye dan Ravnopol di Republik Rakyat Donetsk. Serangan formasi Brigade Mekanik ke-72 Angkatan Bersenjata Ukraina dihalau di daerah Desa Vladimirovka, Republik Rakyat Donetsk. Musuh kehilangan hingga 130 personel militer, 4 kendaraan, sebuah Huitzer D-20, dan stasiun peperangan elektronik Bukovil-8, demikian pernyataan resmi Kementerian Pertahanan Rusia 17 Maret. Musuh kehilangan hingga 13 Maret. Staf Umum Angkatan Bersenjata Ukraina 7 17 Maret, melansir Rusia kehilangan total 430.740 tentara di Ukraina sejak awal invasi besar-besaran 24 Februari 2022. Jumlah ini termasuk 1.160 korban yang diderita pasukan Rusia dalam sehari terakhir. Menurut laporan tersebut, Rusia juga kehilangan 6.790 tank, 12.997 kendaraan tempur lapis baja, 14.073 kendaraan dan tangki bahan bakar, 10.634 sistem artileri, 10.017 sistem peluncuran roket ganda, 720 sistem pertahanan udara, 347 pesawat terbang, 325 helikopter, 8.272 drone, 26 kapal dan perahu, dan 1 kapal selam. Konflik Rusia-Ukraina memasuki tahun ketiga belum ada tanda-tanda perdamaian.